Intro Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua baik-baik. Oke, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKRI Mojo Rojo. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya engkau memberkati, engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Oke, kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, saya bergirang. Kenapa kita bergirang? Karena kita adalah anak Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? 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 Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertopuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, minggu ini kita mau belajar dengan tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur kita mengucapkan terima kasih. Kita mengucap syukur pada Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucapkan terima kasih pada orang tua, pada saudara, pada teman-teman kita yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Titus. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau siapkan Alkitabnya, duduk manis. Kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, Aku ini miliknya, Yesus Tuhan ku. Sayang padaku. Itu firmannya di dalam Alkitab. Alkitab mengajarku. Yesus Tuhan ku. Sayang padaku. Itu firmannya di dalam Alkitab. Alkitab mengajarku. Selamat sore anak-anak. Apa kabar? Bu Titus berharap anak-anak pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Silahkan lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Komik Alkitab Anak 10 Orang Kusta Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru Kitab Lukas Pasal 17 ayat 11 sampai 19 Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Sepuluh orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Sepuluh orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu sepuluh orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju kebaik Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan sembilan orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya satu orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, Dimanakah yang kesembilan orang itu? Tuhan Yesus berkata, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat Hafalan Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kitab 1 Thessalonica pasal 5 ayat 18 Anak-anak, tadi kalian sudah melihat videonya, ada cerita yang begitu indah di sana. Namun Butitus juga punya cerita yang lebih indah dari itu juga. Seperti ini ceritanya. Ada seorang anak namanya Alvin, dia juga sekolah seperti kalian. Suatu hari ketika hari terakhir mereka mengikuti ulangan tengah semester, guru mereka membagikan hasilnya. Alvin bersorak, hurray! Kenapa dia bersorak? Ternyata nilainya semuanya bagus. Matematika 100, Bahasa Indonesia 100, demikian juga nilai-nilai yang lain. Kemudian ada temannya yang bernama Angel. Alvin selamat ya, kamu nilainya bagus-bagus. Ya iyalah, itu kan usaha saya. Saya sudah belajar dengan susah payah. Kalau nilai saya bagus, ya sudah wajar. Karena senangnya semua lembaran kertas ulangan itu dibawa pulang. sesampai di rumah, dia serahkan semuanya kepada mamanya. Kemudian mamanya juga memberi hadiah anak-anak. Apa yang diberikan mamanya? Sebuah raket lengkap dengan kok dan sebagainya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Alvin tadi. Alvin protes, Mama saya nggak mau ini lagi. Ini kan saya minta minggu lalu. Kenapa baru diberikan sekarang? Protes Alvin. Walaupun dia juga menerima hadiah itu. Tetapi dia protes, karena saat itu dia minta sebuah HP yang keluaran terbaru. Mamanya bilang, Tunggu dulu Alvin. Mama belum punya uang. Tunggu sebentar ya. Apakah kamu sudah berdoa minta sama Tuhan? Nggak usah. Mama kan punya uang. Kenapa harus minta sama Tuhan? Malam itu anak-anaknya, Alvin sedih. Mamanya melihat. Kasian kepada Alvin. Kenapa? Kok dia sedih? Akhirnya dia bertanya, Alvin kenapa kamu sedih? Ya karena Mama nggak memberikan HP kepada Alvin. Baiklah, besok kita pergi ke counter kita beli HP. Tapi makan dulu ya. Baiklah Mama. Akhirnya, Alvin pergi ke meja makan, yang sudah disiapkan Mamanya, dilahap sampai habis. Anak-anak tahu nggak? Ada yang terlupakan. Tahu nggak Alvin lupa apa? Betul. Alvin lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat yang sudah diterima pada hari itu. Anak-anak, dari cerita Alvin tadi, coba apa yang bisa kita pelajari. Tadi di video, ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Pergilah, katakanlah kepada orang banyak, bahwa kamu akan sembuh. Ya ketika mereka dalam perjalanan, mereka sadar, ternyata kustanya, dilihat, saya sudah tahir, saya sudah sembuh. Ya masing-masing berjalan pulang ke rumahnya. Tapi ada satu orang, yang ingat, siapa yang memberikan kesembuhan itu. Dan dia balik, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mengucapkan, terima kasih. Anak-anak juga harus demikian. Kita tidak boleh lupa, bahwa apapun yang kita terima, baik atau buruk yang kita terima, itu semuanya dari Tuhan. Kalaupun baik, bagus, ya memang kita berusaha, tapi itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Kalaupun buruk, kita juga harus berterima kasih. Oleh karena apa? Melalui pengalaman buruk itu, Tuhan ingin membentuk kita, mengubah kita, supaya menjadi baik. Kalau Tuhan tidak menegur kita, karena kita buruk, mungkin kita tidak tahu, kita akan meneruskan keburukan kita itu. Makanya anak-anak, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa mengucapkan, terima kasih. Bersyukur itu kepada Tuhan, kalau berterima kasih, kepada orang yang sudah membantu kita. Begitu ya anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya baiklah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita berdoa safaat. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Tuhan memberkati kami, dan kembali mengajarkan kepada kami, untuk tidak lupa mengucapkan terima kasih, kepada orang yang sudah membantu kami. Demikian pula mengucap syukur, untuk apapun yang telah Tuhan lakukan, di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, bahwa kadangkala kami lupa melakukannya, tetapi kami percaya, bahwa Tuhan akan menolong kami, mengingatkan kami, dan membantu kami, untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak di surga, saat ini kami juga berdoa, untuk anak-anakmu Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberkati mereka. Mungkin beberapa saat lagi, mereka akan sekolah tatap muka, kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, tetap menolong mereka, tutup bungkus mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat, dan dimampukan, untuk mengikuti sekolah tatap muka ini. Terima kasih ya Bapak, terpujilah noamu Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Wah, luar biasa ya firman Tuhan, yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Bagaimana adik-adik? Kalian semua diberkatikan? Kakak yakin kalian semua pasti diberkati. Kita sama-sama belajar, untuk berterima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang lain, setiap kali kita sudah menerima kebaikan dari mereka. Yuk, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita kumpulkan persembahannya dalam amplop yang sudah disediakan. kita sama-sama menyanyi lagu Berisyukur Berisyukur Berisyukur, Berisyukur, Berilya! Beri syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Tanjatkan doamu, segenap artimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Tanjatkan doamu, segenap artimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Tanjatkan doamu, segenap artimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tanjatkan doamu, segenap artimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih ya persembahannya. Yuk kita sekali lagi berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dikadik semua, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak untuk berkatmu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan dalam pelayananmu, khususnya di gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk penyertaanmu sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkatmu ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami sepanjang aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dikadik, kita jumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu di channel Youtube GKRI Mojorojo. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah! Dikadik. 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 Sampai jumpa.